Aku memang tidak pernah beruntung. Walaupun aku sudah berusaha keras, aku tidak bisa memisahkan mereka berdua. Aku mengatur diriku terbakar. Tapi aku tidak bisa menciptakan keretakan di antara mereka. Tapi aku bukan seorang pecundang. Aku tidak akan pernah menyerah. Tidak akan. Tidak akan pernah. Kalian bisa saja menyiapkan pernikahan kalian. Kau bisa merayakan sebanyak yang kau inginkan. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan kau menikah dengan Asad. Kita tunggu sampai tanggal pernikahannya. Hah? Apakah bisa terlaksana atau tidak? Tapi aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Asad. Tenda besar akan dihias untuk pernikahanmu. Tapi Asad akan menikah denganku. Dia akan menjadi milikku. Haya Milan, Fila. Tidak. Tidak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Zoya, maaf, aku pikir kau adalah orang lain. Terima kasih. Ini airnya. Lagi? Oh, ya Allah, mataku perih. Tanfir, aku sudah memanggil-manggilmu. Apa? Tadi kau tidak mengenali suara aku. Zoya, aku tidak tahu apa-apa. Semenjak insiden kebakaran itu, aku jadi ketakutan. Bahkan suara sekecil apapun membuatku jadi takut. Ini kesalahpahaman. Aku... Aku tidak mengenali suaramu. Maafkan aku, Zoya. Aku tidak tahu kalau itu kau. Tanfir, sekarang tolong katakan siapa yang sebenarnya ingin menyakitimu. Zoya, aku tidak mengatakan apapun mengenai hal itu. Sebaiknya kita ke dalam saja. Baiklah. Padahal tadi aku sudah memanggilmu. Masa kau tidak dengar juga? Aku bertanya padamu apa yang sedang kau lakukan di sini. Aku... aku mengatakan sesuatu. Lalu, kenapa kau tidak mengenali suara aku? Masa kau tidak kenal suara aku? Aku kan sudah bilang padamu, Zoya. Aku sudah memikirkan mengenai kejadian kebakaran itu. Aku tidak dengar karena aku tidak mengenali suaramu. Ya sudah. Ayo. Ibu harus bagaimana? Apa kau tidak ingin menikah dengan Zoya? Ya Allah, kenapa kau tidak mengungkapkannya? Kenapa kau malah tersipu malu? Tersipu malu itu tidak cocok untuk pria. Itu tidak bagus. Ibu. Jangan panggil ibu. Kau harus membuat keputusan sekarang. Kau harus berbagi perasaan padahnya, Asad. Ibu, aku sudah mencobanya. Kau tidak berusaha dengan keras. Pikirkan tentang apa yang kau lakukan di bandara. Ketika Zoya akan meninggalkan India. Kau memasangkan cincin padanya di hadapan orang-orang. Sekarang ada apa denganmu? Ibu tidak mau alasan apa-apa. Upacara Hena akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Ibu ingin kau mengungkapkan perasaanmu pada Zoya sebelum upacara. Ibu heran sekali pada kalian berdua. Kenapa kalian memanggil satu sama lain secara formal? Menurut ibu, kau ingin pendeta menggunakan nama terakhirmu. Tuan Kan, apa kau bersedia menjadi Kanona Faruki sebagai istrimu? Ada apa, Asad? Menurut ibu, kau belum berubah sedikitpun. Kau terlihat berani, tapi sebenarnya kau seorang pengecut. Apa kau mendengar ibu? Iya, ibu. Aku akan mengatakannya hari ini. Ibu harap kau tidak mengecewakan ibu. Tidak akan, ibu. Aku akan mengatakan padanya. Tidak akan, ibu. Aku akan mengatakannya hari ini.